Hai, kenalin, aku Sabna Faradileh dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro akan membantu teman-teman semua dalam melakukan pendaftaran ujian mandiri S1 maupun S1 terapan atau vokasi Universitas Diponegoro. Sebelum masuk ke tata cara pendaftaran ujian mandiri secara online, ada beberapa catatan untuk kalian. Tolong disimak ya! Pertama, baca terlebih dahulu semua informasi penerimaan mahasiswa baru Undip di website pmb.undip.ac.id. Kedua, perhatikan baik-baik bagian langkah pendaftaran ini dan jangan skip video. Ketiga, hindari melakukan pendaftaran menggunakan ponsel atau handphone. Gunakan laptop atau komputer untuk menghindari permasalahan teknis yang tidak diinginkan. Keempat, pastikan data nama sekolah Anda ter-input. Jika belum ada, silakan hubungi helpdesk PMB Undip. Yang terakhir, apabila terjadi masalah atau bingung sehingga perlu memastikan beberapa hal, silakan hubungi nomor helpdesk PMB Undip via WhatsApp dengan nomor 0811-2883-688. Setelah teman-teman membaca dan memahami seluruh informasi yang ada di website pmb.undip.ac.id, selanjutnya teman-teman membuka website di pendaftaran.undip.ac.id untuk melakukan registrasi akun pendaftaran. Catatan, apabila teman-teman sudah mempunyai akun dan lupa password, silakan hubungi WA helpdesk PMB Undip untuk dibantu riset password. Setelah pendaftaran akun selesai dilakukan, teman-teman mengisi detail data diri di tab data peserta yang terletak di sebelah kiri. Data yang harus kalian isi meliputi data diri, data orang tua, dan juga riwayat pendidikan. Ada beberapa catatan untuk teman-teman. Yang pertama, isikan semua data dengan sebenar-benarnya atau sesuai dengan data KTP. Kedua, apabila terdapat data yang tidak ditemukan seperti kecamatan, nama sekolah yang belum terdaftar, silakan hubungi WA helpdesk PMB Undip. Pada halaman pendaftaran, teman-teman bisa klik tombol pendaftaran, kemudian pilih UM S1 atau S1 terapan vokasi, dan klik pilih jalur. Teman-teman bisa diperhatikan hal berikut ini ya. Yang pertama, pengisian data harus dilakukan secara urut dari atas ke bawah, karena tiap isian data memengaruhi isian data berikutnya. Contoh, apabila teman-teman mengisikan SMK MAK bahasa pada bagian kelompok bidang SMA, maka pilihan ujian hanya akan muncul SOSUM. Apabila teman-teman mengisikan SMA MA IPA, maka pilihan ujian akan muncul Saintec, SOSUM, dan campuran. Kedua, pilihan program studi akan menyesuaikan isian sebelumnya. Jadi, kalau program studi tidak ditemukan, maka kriteria isian Anda sebelumnya tidak memenuhi kriteria program studi yang dituju. Setelah tambah pendaftaran berhasil dilakukan, teman-teman akan mendapatkan nomor Bilky yang selanjutnya digunakan sebagai nomor pembayaran pendaftaran dan link-nya dapat dicek di link berikut ini. Apabila proses pembayaran pendaftaran selesai dilakukan, yang ditandai dengan status terubah menjadi terbayar atau proses seleksi, silakan klik lihat data. Ada dua berkas yang perlu diunggah, yakni surat pernyataan dan surat kesanggupan. Untuk template atau formatnya sudah disediakan di halaman yang sama. Isikan data prestasi teman-teman meliputi kulikulum, nilai rapor utama dan tambahan, prestasi, dan juga wawasan kebangsaan dengan urut dan benar ya. Apabila terjadi masalah atau mengalami kebingungan ketika melakukan pendaftaran ujian mandiri, silakan hubungi nomor helpdesk via WhatsApp di nomor berikut ini. Sekian informasi terkait tata cara pendaftaran ujian mandiri S1 Universitas Diponegoro. Semoga sukses dan kami tunggu kehadiran kalian semua di kampus tercinta ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.